Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPHTK bekukan sejumlah rekening milik DE, karyawan PT KAI yang ditetapkan sebagai tersangka terorisme. Dari hasil pemeriksaan, DE memiliki sejumlah rekening di bank berbeda dengan mutasi yang mencapai miliaran rupiah. Kasus karyawan KAI yang terlibat terorisme jaringan ISIS terus bergulir. Polisi pun telah memeriksa sejumlah pihak yang diduga terlibat. Dalam pemeriksaan aparat bekerja sama dengan PPATK untuk selidiki aliran dana yang masuk ke rekening tersangka. Dari hasil pemeriksaan, PPATK menemukan sejumlah rekening dengan mutasi yang mencapai miliaran rupiah. PPATK pun langsung membekukan seluruh rekening milik DE. PPATK dan Densus 88 terus telusuri aset-aset dan aliran dana milik DE. Selain itu, dari hasil penyelidikan terungkap, DE terafiliasi dengan ISIS. Ia juga sudah merencanakan aksi penyerangan ke Mako Brimob atau Mabes TNI. DE juga terus berlatih untuk melancarkan aksinya. Yang bersangkutan melakukan latihan-latihan, ya sudah beberapa kali melakukan latihan, ya kemudian memiliki rencana atau niatan untuk melakukan aksi kembali ke Mako Brimob. Yang di Kelapa 2 dan Mako Brimob yang di Jawa Barat. Juga terhadap beberapa markas tentara yang sudah dikenali atau ditandai, diprofiling oleh yang bersangkutan. Sebelumnya, polisi telah menyita 16 senjata api dari lokasi penangkapan DE. Dari total 16 senjata, 5 diantaranya berjenis laras panjang dan sisanya berjenis laras pendek. Selain itu, Polri juga mengamankan sejumlah magasin dan amunisinya. Tim Liputan Ainews melaporkan.